Intro Ronaldo kuat teh resmi bergabung dengan skuad Karuda yang menjalani TSE di Korea Selatan dengan bergabungnya Ronaldo menambahkan kekuatan tim DAS melawan Kim Jong FC Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut Tim DAS Indonesia U19 kembali berlatih tanding di Korea Selatan Lawan yang bakal dihadapi skuad Karuda muda kali ini adalah Kim Jong FC dan akan dikelar pada hari Selasa pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Dimana pertandingan tersebut bakal dihelat di Daegu, Korea Selatan Partai ini merupakan laga uji coba kelima bagi tim DAS U19 Indonesia Pasalnya sejauh ini tim DAS U19 Indonesia hanya bisa meraih satu kemandangan saja Tiga pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan telat Namun kabar baik menghampiri tim DAS U19 jelang uji coba kontra Kim Jong FC Dimana pemain depan adalah skuad Karuda Nusantara Ronaldo Kuateng sudah bisa bergabung dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan di lapangan Ronaldo pun sudah terlihat dalam sesi latihan di Riverside Soccer Field Daegu, Korea Selatan pada Senin kemarin Sebelumnya dia sempat mendapatkan menu latihan khusus karena mengalami cedera di area mata kakinya yakni saat melawan Korea Selatan U19 pada Maret lalu Ronaldo pun merasa sangat senang karena sudah bisa kembali berlatih setelah lima hari berlatih sendirian di gym Ronaldo sebelumnya memang diminta oleh tim dokter untuk tidak berlatih terlebih dahulu di lapangan agar kondisi kakinya bisa membaik Ronaldo juga mengungkapkan kesiapannya jelang laga uji coba siang ini Dimana ia berharap bisa memberikan performa maksimal agar skuad Karuda muda bisa meraih hasil positif Saya siap untuk bermain Semoga di pertandingan nanti bisa memberikan permainan yang terbaik dan menjalani instruksi pelatih dengan baik serta meraih kemenangan Semoga nanti bisa meraih kemenangan Uja Ronaldo disandur dari laman PSSI Sementara itu jelang laga uji coba Karuda mesti menambah porsi latihan sendiri-sendiri untuk meningkatkan performa lebih baik di tengah-tengah cuaca dingin Daegu Dimana Sintayong sendiri mengaparkan bahwa kondisi tim sangat baik Para pemain juga sudah mengetahui kekurangan mereka masing-masing Jadi mereka lebih banyak latihan sendiri sehingga keadaan akan lebih baik Selama Ramadan, para pemain tim Nas U19 akan latihan seperti biasa dan menjalani puasa seperti biasa Namun saat pertandingan uji coba, para pemain diminta tidak puasa agar bisa maksimal dalam pertandingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!